Dan kebetulan karena PMM saya bisa ke Bali gitu. Awalnya saya mengekspetasikan tuh kalau ke Bali itu harus simpan uang yang banyak, nabung, gak usah kesana gitu kan. Gendung bromo. Gendung bromo. Dingin kah tidak? Dingin noktusubuh. Tapi kalau mataharinya udah naik. Halo kawan muda, welcome back to Bisik Muda. Bincang asik bareng Uni Muda bersama saya Rosita Romsai. Nah kawan muda sebelum itu saya ingin mengucapkan selama tahun baru 2024. Nah kawan muda disini nih kita tidak sendirian. Seperti biasa kita ditemani oleh bintang tamu yang akan membagikan pengalaman mereka. Kali ini bintang tamu kita dari anak-anak PMM 3 Outbound yang akan menceritakan pengalaman mereka selama berada di luar kampus Uni Muda Sorong. Halo kawan kakak. Hai kakak. Gimana nih kabarnya kalian berdua? Alhamdulillah. Oke. Mungkin bisa dikenalkan diri kalian masing-masing gitu. Pertama dari kakak yang baju biru nih. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Irwan Umasugi dari program studi pendidikan matematika. Sekarang saya kemarin saya di PMM bersemester 3 dan sekarang saya... Aduh boleh dikatkan? Enggak apa-apa. Nanti dipotong-potong. Dan kampus tujuan saya yaitu Universitas Masar Swati Denpasar Bali. Denpasar Bali. Oke kakak yang satunya? Halo teman-teman. Saya Anastasia Korwa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya mahasiswa PMM 3 di IKIP Budi Utomo Malang. Oke. Wow tadi tuh ada yang di Malang, ada yang di Bali. Dan bagaimana awal mulanya sampai kakak berdua ini bisa sampai ikut PMM 3 Outbound? Itu gimana ceritanya nih dari kakak yang di Jun 2? Oke. Jadi sebenarnya ceritanya sih gak terlalu panjang-panjang banget. Tapi saya dapat info terkait dengan PMM ini dari dosen-dosen di program studi saya. Oh mereka yang menyarankan? Iya. Kebetulan juga itu dibantu dengan kak Prodi dan Dekan juga yang menyarankan untuk ikut programnya. Dan beliau juga menjelaskan terkait dengan benefit-benefit apa aja yang bisa kita dapat. Apa aja nih? Entung bakalan dapat kalau entung ikut barang ini. Iya. Dan iya itu banyak hal yang saya lakukan untuk mencari informasi terkait hal itu. Mulai dari ngebuka web, kemudian cari tahu seperti apa, apa saja yang diperlukan dokumen-dokumen. Karena kan PMM itu sebenarnya gak ribet banget gitu. Cuma memerlukan dokumen aja. Dokumen-dokumen saya tinggal bawa, upload. Pokoknya tidak terlalu ribet, yang penting mau saya gitu. Iya. Dan gak ada dokumen spesifik gitu atau tes-tes spesifik yang mengharuskan kita kayak tereliminasi dan lain-lain. Yang penting dokumen aja gitu. Yang penting dokumen. Itu dokumen apa saja misalnya? Oh mungkin ada dari? Kemarin itu kalau dari PMM 3, itu kami memerlukan transkrip nilai. Nah itu jadi dilihat nilai dari semester 1, 2, dan 3-nya. Nah kemudian setelah itu paling data-data aja, data identitas kayak KTP dan lain-lain. Dan selebihnya surat kesehatan, kayak apakah ada penyakit spesifik gitu atau hal-hal tertentu gitu. Tapi semuanya kemarin tuh aman-aman saja. Pokoknya semua terhadap kendala apa-apa dalam pengurusan ini. Tapi dibantu juga sama dari Prodi, dosen, pokoknya semua bantu. Iya, dibantu juga. Mantap nih. Selanjutnya Kakak Instu Blenya bisa ceritakan pengalaman. Tidak beda-beda jauh sama Instu Blenya sih, kayak awal ikut PMM tuh karena dapet promosi dari Kati. Kayak Kak Izri. Kak Izri, ayo ikut. Karena kayak asik sekali, nanti dapet teman dari berbagai pulau, dari Indonesia. Terus sekarang nih semester 3, sekarang nih baru masuk semester 3. Atau sudah mau masuk ke 4? Iya, masuk ke 4. Itu tuh kan berarti waktu itu baru semester 2. Iya. Itu tuh maksudnya pernah Kak Tidak lihat kayak dari kanak-kanak semester sebelumnya. Maksudnya Kak Kak Tingkan. Maksudnya lihat gitu terus kayak, ise juga mau gitu. Kayak gitu. Atau memang ini tuh memang mau ikut gara-gara. Lihat dari itu atau dilihat dari sosial media atau dari dosen-dosen yang memang kalau nanti ada jamata kuliahnya. Mereka kayak sampaikan, iya ayo gini-gini ikut gitu. Dari dosen. Dari dosen memang. Iya. Mereka kayak, nanti kalau ada buka pendaftaran, daftar ya. Usahakan bahasa Inggris ayo daftar semua. Semuanya daftar gitu. Tapi pada akhirnya teman-teman bahasa Inggris nih semuanya pada ikut atau cuma satu dua orang. Kita yang daftar berapa? Lima. Lima suju yang daftar. Tapi lima-limanya tembus. Iya. Tembus weeees. Kayaknya ini bahasa Inggris. Waktu itu maksudnya di Unif apa tadi kan? Denpasar Bali. Kalau saya Universitas Mahasaraswati Denpasar. Denpasar Bali. Dan itu maksudnya Kakak sudah pernah ke Bali? Atau ini yang pertama kali Kakak injakan kaki di Bali? Nah. Melalui program PMM ini. Saya tuh tidak berekspetasi jauh gitu. Kalau bisa keluar sejauh ini gitu. Dan kebetulan karena PMM saya bisa ke Bali gitu. Awalnya saya mengekspetasikan tuh kalau ke Bali tuh harus simpan uang yang banyak. Nabung. Jangan bisa ke sana gitu kan. Ternyata. Harus ada budget untuk bisa ke sana. Nah ternyata lewat program ini gitu loh. And ya pada akhirnya bisa gitu kesampaian ke Bali tanpa harus ngeluarin uang banyak. Terutama di tiket pesawat. Pesawat. Tapi pulang pergi gratis. Enak barang. Dapat jajan juga. Dapat jajan juga. Bener banget. Kalau Kakak ini bagaimana? Kemarin maksudnya pertama kali ke Malang atau ini yang sudah kesekian kalinya ke sana? Kalau pertama kali ke Malang tidak ini yang kedua kali. Karena saya kan mamanya orang Malang. Wih gak ke Malang nih? Oh jadi ada mix-mixnya gitu? Kau kuah atau kakak orang lain? Biak. Biak mix Malang. Biak mix Malang. Oh berarti Kraton biak atau gak ke Malang apa lagi itu? Karena ke Malang waktu kecil itu masih kecil sekali 2 tahun. Jadi kayak pengen ke Malang lagi sekali yang pulang kampung. Tapi saya bilangnya Kraton itu bukan Jogja ya? Jogja. Malang sama Jogja? Solo sih. Solo sih harusnya. Tapi sama aja atau beda? Beda lah. Beda lah. Beda sih. Saya sudah pede bilang Kraton baru salah lagi. Aduh. Tapi ini mix lah. Biak mix Jawa. Tapi dan ini yang kedua kalinya. Terus waktu ke sana ada kunjungan keluarga ke tidak nih? Iya. Kita awalnya kan kalau di kampusnya saya yang tujuan. Kampus tujuan itu tidak ada selama. Jadi kita ngekos. Ngekos. Jadi awal datang itu kayak memberi tinggal sama keluarga dulu. Enak lah. Sudah jalan-jalan. Sudah ke sana dapat bayar dari pemerintah. Malah tinggal sama keluarga. Tapi kan anak-anak yang lain tuh ekspetasinya aduh kesana nih pasti tinggal cari kos lagi. Harus cari tinggal penginapan atau segala macam. Tapi kalau di kampus yang tujuan kita nanti dicari kan sama mentor. Oh dicari kan lagi? Jadi kita ke sana langsung masuk ke kos. Tidak perlu ke kos. Jadi kalian gak perlu cari-cari. Iya lah. Siapa tau yang belum pernah jangg jawa nih tuh. Heart, tremor, parah. Oh iya lah. Baru sampai di Jawa terus. Benar-benar. Mau ngapain. Kalau waktu itu kakak ke Bali tuh pertamanya langsung dari tiket pesawat dari Sorong langsung Bali atau putar-putar dulu atau di luarannya. Saya belum pernah ke Bali jadi aduh saya kepo. Jadi sebenarnya tuh rutenya sama aja. Kan Bali tuh masih masuk ke Indonesia Tengah kan. Jadi rutenya sama. Jadi kalau kita dari Papua kan biasanya dari Sorong dari Bandara Deo ke Makassar dulu. Nah transit disitu terus ya transitnya tuh lama sih emang. Mungkin sekitar berapa jam setelahnya baru langsung ke Bali gitu. Tapi setau kakak kemarin Bandara Deo itu baru buka yang mau arah dari Bali. Dari langsung Sorong Bali itu kan baru bukanya di akhir tahun 2023. Nah kalian PMM ini kemarin dari bulan kapan ke bulan kapan ini? Oh kemarin dari September ya kalau gak salah. Iya ke September. September terus baliknya Januari. Jadi berapa bulan? Tiga bulan. Empat bulan. Empat bulan lebih beberapa hari. Oke selama empat bulan. Empat bulan nih. Pengalaman apa yang paling menyenangkan selama di sana? Ya ke duluan yang ngomong nih. Pengalaman paling berkesan ya. Waktu itu kita mudo berkunjung ke Gunung Bromo. Gunung Bromo. Dingin kah tidak? Dingin waktu subuh. Tapi kalau mataharinya udah naik. Udah naik langsung. Tapi itu kan jalannya pas pagi-pagi sekali. Biar dapat sunrise. Pagi sekali kita dapat sunrise. Ada foto kah tidak? Harus dong. Wajib. Wajib. Wajib biar pas tinggal. Semua lagi kita ke Bromo. Apa lagi Pak? Gratis lagi. Saya juga pikir begitu sih. Aduh suka kapan-kapan lagi baru bangun siang nih bagaimana? Itu lagi. Kalau kala nih waktu ke Bali pengalaman yang paling menyenangkan. Pertama tuh kalau kita bicara soal modul. Tentu modul yang ditawarkan di universitas keduanya tuh ya bagus gitu. Salah satunya kayak GWK. Garuda Wisna Kecana. Kalau mungkin kalau nggak ikut PMM. Nggak bakalan tahu kalau misalnya. Kalau tidak salah ya. GWK itu adalah suatu bangunan atau monumen tertinggi. Ketiga apa? Keberapa gitu? Lupa. Di dunia. Pokoknya masuk 10 besar. Di dunia skalanya. Dan bukan Asia aja dunia. Dan itu sih kalau misalnya nggak ikut PMM. Nggak bakal tahu soal itu. Kemudian berkesempatan juga ke desa Panglipuran. Yang mana kalau orang-orang tahu harus di Google. Desa terbesi di dunia. Nah pasti Panglipuran tuh keluar gitu. Di Bali. Bener? Itu ditetapin sama UNESCO kalau misalnya. Sebagai apa? Warisan kan? Warisan. Itu gokil sih. Itu yang keren banget. Yang paling keren. Pokoknya yang paling keren cuma ngitus aja. Iya. Atau ada cerita yang keren-keren lain lagi? Selain itu mungkin karena kita datangnya dari beragam daerah. Jadi ikut PMM tuh bisa nambah relasi baru gitu. Nah disini yang paling menyenangkan juga tuh karena kita tinggalnya di satu tempat. Jadi rame ada lebih dari 40 orang. Karena kan inbound kita tuh 82. Nah jadi. Iya. Lumayan banyak. Banyak sekali. Nah kebetulan juga pas itu jadi kepala suku. Wih. Iya. Kepala sukunya? Iya. Oke. Jadi teman-teman juga bisa kenal gitu kan. Emang niat jadi kepala suku tuh biar orang kenal saja. Seperti kamu kenal torah. Iya. Seperti kamu kenal torah. Seperti kamu kenal torah. Iya. Jadi dari situ bisa kenal teman-teman yang lain gitu. Ada yang dari Medan. Ada yang dari. Tapi banyak kan tidak yang dari Papua juga. Tapi ada yang ekspek kan tidak. Kalau ini anak-anak Papua ini. Atau dari pecahara ngomong. Oh iya. Oh. Iya. Jadi itu kayak contoh. Ini dong kita kasih ajar kan dia? Biasa tuh mereka ini. Biasa kan ada kakak perempuan yang kakak asli Inan Watan. Dia tuh kan jago anjem rambut. Anjem rambut. Oh iya. Nah terus itu diminta bikin. Kepang-kepang rambut gitu. Mereka kan biasanya kepang kita di Papua tuh anjem rambut. Iya. Kunci-kunci rambut gitu kan. Nah itu. Itu sih yang paling berkesan. Pokoknya kalau ikut PMM tuh dapat lah. Banyak kelasi gitu. Teman dari semua. Iya sebenernya. Yang ada semua yang ada di sini. Semua tuh teman sama orang. Tapi disana tuh teman-teman yang Papua nih. Selain kakak Eci yang tadi. Itu berdua ada lagi? Ada banyak atau gimana? Kalau yang orang asli Papua cuma kak Eci. Cuma kak Eci saja. Iya. Kisahnya kami yang itu. Mahasiswa dari kampus-kampus yang Papua. Oke. Mungkin kakak-kakanya bisa. Tapi dari cerita pengalaman yang paling seru-seru ini. Saya masih penasaran. Dari pas mau berangkat tuh orang tua punya jawaban atau punya bahasa gitu. Kayak bilang. Iya mama saya mau berangkat kesini-kesini. Itu dong. Cara bicara bilang gimana kayak. Ih terus-terus sudah ini tuh jauh kan. Terus-terus sudah. Kamu belum pernah kesana. Bimini. Orang tua tanggapan tuh gimana? Kalau saya sendiri orang tua mendukung. Iya karena memang Eci kan malang. Iya sih. Jadi kalau dari saya sendiri itu karena apa ya. Kita ini kan belum pernah keluar gitu kan. Jadi kayak sekali keluar itu kan jauh banget dari keluarga. Awalnya tuh keluarga support gitu. Dari tante support. Udah gak apa-apa ikut aja gitu. Nah dan disitu yaudah saya juga kebetulan suka kan dengan program seperti ini. Bisa di exchange. Bisa mengenal budaya kan. Nah disitu sih bangga sih. Waktu balikin dong kayak bilang. Ih orang-orang Bali pulang nih. Beli-beli dia panggil. Oh beli-beli. Beli-beli dari mana nih. Main beli. Tapi pulangnya langsung bisa. Ini kan tidak kayak bahasa-bahasa dialek-dialek atau logat-logat dari sana gitu. Karena. Coba kan satu kali atau dua kali atau gitu. Maksudnya logatnya. Akhirnya gini. Sebenarnya gak bisa. Apa ya. Agak bingung ya. Bahasanya aja. Kayak kalau kita bilang terima kasih itu. Matur, sok semagi gitu. Iya. Sekesu sih. Halus gitu. Tapi halus ya. Orang Bali keren bahasa ya. Maksudnya kayak halus gitu. Kalau dari Malang maksudnya kan kaya-kaya mama ini orang Malang. Tapi bicara di sana santai saja atau logat-logat Papua atau bisa berbaur gitu. Maksudnya sama Malang karena memang darah suhu mengalir di badan ini Malang sekali. Bisa. Bisa berbaur sama mereka. Bisa berbaur. Jadi tidak ada yang kayak. Tapi anak-anak Papua juga. Kita kalau yang dari Uni Muda. Ada 14 orang. 14 orang. 14 orang. Tapi ini dong anak-anak Papua semua yang paling banyak. Oh gabung. Yang Papua asli kayaknya cuma satu. Cuma satu. Tapi semua mix. Atau memang teman-teman dari luar Papua atau ini. Dari luar sama mix. Dari luar sama mix. Oke. Mungkin di sini kakak berdua bisa ajar teman-teman yang lain untuk ikut PMM berikutnya. Oke. Oke. Di sini ya. Oke. Teman-teman. Bagi teman-teman yang anak-anak Uni Muda lebih tepatnya. Teman-teman yang mau mengeksplore lebih jauh tentang budaya. Terus keberagaman. Dan mencari relasi yang baik. Dan bagus. Dan luas. Teman-teman perlu untuk mengikuti PMM. Karena PMM sendiri tuh banyak insightnya. Teman-teman bisa jalan-jalan ke tempat. Which is PMM tuh ada modul yang namanya modul santara. Nah setiap modul santara tuh teman-teman akan diajak oleh dosen-dosen. Untuk berkunjung ke tempat-tempat yang menjadi pusat wisata biasanya. Dan saya harap teman-teman bisa mengikut PMM. Tidak hanya kita diajak jalan-jalan. Kita juga dapat uang jajan dari pemerintah. Kemudian kita juga dibiayai tiket pesawat dan lain-lain. Pokoknya kita diakomodasi. Jadi itu. Kita tunggu teman-teman di PMM selanjutnya. Oke. Oke teman-teman. Buat teman-teman. Khususnya ya teman-teman yang mudah. Bahasa Inggris. Iya. Selanjutnya bahasa Inggris. Ayo daftar PMM. Ya kapan lagi kan kita cari teman-teman. Betul. Tambah relasi. Dari Sabong sampai Merauke teman-temannya. Iya betul. Sama tinggal-tinggal di Uni Muda aja. Temannya itu-itu aja. Kalau ikut PMM. Nama-nama. Teman-teman. Banyak kenalan. Kalau di PMM kan ada kegiatan modul. Nah modul itu kayak kita dibawa berkunjung ke tempat-tempat bersejarah di tempat itu. Di kota itu. Selain itu ada refleksi, ada inspirasi. Inspirasi itu biasanya kita ditemukan sama tokoh-tokoh yang udah terkenal di situ. Jadi banyak pengetahuan baru. Oke. Dan cara daftar di PMM gimana nih cara daftar? Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau ngedaftar PMM. Sebenarnya itu semakin kayak PMM 4 itu semakin simpel teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu ribet-ribet lagi. Tinggal ngelihat aja, open aja website-nya, dibuka. Kemudian dibaca apa saja yang menjadi keperluan atau kebutuhan untuk administrasi teman-teman. Jadi sesimpel itu teman-teman. Sesimpel itu ya. Jadi jangan kamu ragu lagi untuk mau daftar di PMM 4 berikutnya nih. Ada niat masuk di PMM 4 lagi? Ternyata bisa. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Karena ini kamu sudah daftar baru sih. Oke. Kamu gratis-gratis. Untung bukan saya yang ini. Oke baik. Tadi Tong sudah bahas banyak sekali pengalaman dari kakak berdua ini. Tentang domo pengalaman di Bali sama di Malang. Apalagi yang memang anak-anak Malang nih. Pokoknya cerita yang di Bali juga menyenangkan. Cerita yang di Malang juga menyenangkan. Pokoknya semuanya punya kesannya masing-masing. Kira kawan muda, jangan lupa like, comment, and subscribe seluruh akun sosial media. Ini mudah serong untuk dapat tahu informasi selanjutnya. Jangan lupa daftar di PMM 4. Bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.